Vicky Prasetyo dan Kalina bercinta 3 kali sehari, Dr. Boyki sampai ngilu. Dr. Boyki sebut Vicky Prasetyo punya penyimpangan seksual. Sebagai pengantin baru, Vicky Prasetyo dan Kalina Prasetyo masih mesra-mesranya. Vicky bahkan ngaku bisa berhubungan seks dengan Kalina sampai 3 kali sehari. Kehidupan ranjangnya itu dibongkar oleh Raffi Ahmad di hadapan seksolog, Dr. Boyki. Mendengar ucapan Raffi, Dr. Boyki pun tak percaya. Ini dok, kalau hyperseks yang seperti Vicky ini sebenarnya apa sih yang ada di kepalanya? Ucap Raffi dalam acara komedi The Cave dilansir dari channel Youtube Trans 7 Official. Setiap hari nggak, sehari 3 kali kan, kata Raffi memastikan ke Vicky. Beneran, emangnya makan sampai sehari 3 kali. Lanjutnya, Vicky dengan percaya diri dan bangga mengatakan membenarkan ucapan Raffi. Saya kan gladiator dok, saya pengen membahagiakan istri saya dok, jawab Vicky. Lagi-lagi Raffi membongkar kehidupan ranjang Vicky Prasetyo. Dia juga suka yang pakai kostum, celetuk Raffi. Bener, ngaku, tanya Dr. Boyki. Jujur sih dok biar ada variasinya, ungkap Vicky. Dr. Boyki lantas menjelaskan bahwa apa yang dialami Vicky termasuk penyimpangan. Hal itu kemungkinan sulit diobati. Waduh, bahaya. Karena itu adalah penyimpangan jadi sulit untuk mengobatinya juga, jelas Dr. Boyki. Dr. Boyki menambahkan bahwa apa yang dialami Vicky adalah kondisi hyperseks dan juanism yang membuat penderitanya tidak pernah puas dengan pasangannya. Vicky pun merasa takut usai tahu apa yang ia alami adalah penyimpangan. Waduh, gimana ini? Jadi penyimpangan ya dok? Tanya Vicky takut. Ya, karena ada dasar kelainan dari kepribadian. Kalau sekedar kostum sih nggak masalah. Tapi kalau sampai sehari tiga kali, menurut saya minum obat aja nggak nyampe begitu banget, pungkas Dr. Boyki.